Selain itu, beberapa alat pendeteksi dipasang di atap villa. Mudah, tidak hanya memantau rumah keluarga Peter tetapi bahkan seluruh villa. Tama tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa mengabaikan peralatan deteksi profesional semacam ini. Begitu ditemukan olehnya, dia akan segera terekspos. Oleh karena itu, bagaimana menyelinap ke dalam villa secara diam-diam telah menjadi kekhawatiran terbesar Tama saat ini. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, sebuah solusi tiba-tiba terlintas di benaknya. Saat ini, di villa sebelah rumah Peter, Jack sedang memegang tirai di ruangan sempit itu. Setiap gerakan di seluruh adegan diamati melalui monitor. Dalam gambar tersebut, lingkungan sekitar semuanya berwarna hitam putih. Garis hitam sebagian besar adalah bangunan, jalan, dan pepohonan. Sedangkan bayangan putihnya besar dan kecil. Sebagian besar berbentuk manusia, dan sedikit lagi yang berbentuk burung atau hewan kecil lainnya. Sosok putih berbentuk manusia ini adalah anak buah keluarga Ruth Child yang bersembunyi di seluruh keluarga Peter. Pada gambar berwarna putih ini, setiap gambar mempunyai titik hijau. Ini adalah sistem identifikasi teman atau musuh yang dibanggakan Hank. Prinsipnya adalah pencitra termal menggunakan pencitraan termal untuk menemukan semua orang dalam area jangkauan. Dan dalam proses ini, perangkat identifikasi teman atau musuh yang dipakai oleh setiap orang mengunggah lokasinya sendiri ke server cloud secara real time. Server cloud menerima informasi dari setiap orang. Identitas dan posisi orang tersebut, dikombinasikan dengan gambar pencitraan termal, dapat menentukan identitas yang sesuai dari sosok putih tersebut. Jika identitas dan lokasi pihak lain konsisten dan sistem mengonfirmasi identitas pihak lain. Ini akan menambahkan titik hijau pada sosoknya untuk membedakan antara kita dan musuh. Jika seseorang memasuki rentang pemantauan tanpa izin, sistem tidak dapat memverifikasi identitas pihak lain dan akan segera menandainya dengan titik merah dan mengirimkan alarm untuk memberi tahu semua orang. Jack menatap sosok putih di layar, dan berkata kepada putranya sean dengan sedikit kecewa. Kakekmu meminta kita untuk mengamati di sini, tapi menurutku ini tidak pantas. Putranya, sean, bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, mengapa ayah berkata begitu? Jack berkata dengan cemas, orang lain memblokir jalur transportasi air, darat, dan udara kita satu-satunya di sini yang menunggu kelinci keluar dari lubang, jika ada. Jika kelinci tidak datang ke sini, bukankah usaha kita akan sia-sia? Pada titik ini, Jack menambahkan, ini bukan misi biasa. Misi ini terkait dengan warisan keluarga. Jika orang lain yang memimpin, semuanya akan berakhir. Sean bertanya dengan cepat, Ayah, bagaimana dengan itu? Apa maksudmu? Jack terdiam beberapa saat lalu bertanya. Sean, menurutku kita berdua harus membagi pekerjaan. Aku akan tinggal di sini untuk menjaga rumah Peter, kau dapat kembali dengan cepat untuk mencari cara lain dan menjelajahinya. Mari kita jelajahi kemajuan orang lain saat ini dan lihat apakah kita dapat mengambil kembali si Fang Bao Zhuang sebelum mereka. Oke, Ayah. Sean mengangguk ringan, menyetujui dengan hormat dan berkata, Kalau begitu aku akan membiarkan helikopter bersiap sekarang. Jack mengangguk dan berkata, Aku akan mengaturnya dan memberi tahu Heng. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat telepon dan menelepon Heng. Setelah beberapa saat, Heng mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, Tuan, Heng di sini. Jack berkata dengan ringan, masuk. Heng membuka pintu dan masuk, bertanya dengan hormat, Tuan, apa perintah Anda? Jack berkata, Heng, tolong beri tahu helikopter bahwa helikopter akan lepas landas tepat waktu dan kembali ke New York dalam 20 menit. Heng berkata tanpa berpikir, Tidak masalah. Tuan, apakah Anda akan kembali atau Tuan Junior? Jack menunjuk putranya Sean di sampingnya dan berkata dengan tenang, Aku memiliki beberapa hal yang perlu segera dilakukan, Sean, dan tidak ada ruang untuk penundaan. Heng mengangguk, mengambil walkie-talkie dan berkata, Perhatian kru, Tuan Junior akan berangkat kembali ke New York dalam 20 menit, harap bersiap. Pilot utama helikopter segera menjawab, Baik, ini akan lepas landas dalam 20 menit. Heng bertanya lagi kepada Jack, Tuan, apakah Anda punya instruksi lain? Jack bertanya, kau mengatakan sebelumnya bahwa kita telah memasang jaring. Jadi aku ingin bertanya, apakah ada kemungkinan jaring ini akan gagal? Bagaimana jika terjadi pemadaman listrik? Heng tersenyum dan berkata, Tuan, peralatan profesional apapun yang kita gunakan harus memiliki lebih dari dua set yang bekerja pada waktu yang sama. Kita telah menyisihkan cukup cadangan untuk hal ini. Tidak masalah jika salah satu detektor dan radar di atas rusak. Ini sama sekali tidak akan mempengaruhi pemantauan dan keamanan kita. Dan selama perangkat ini masih berfungsi, tidak ada seorang pun yang bisa menyelinap di bawah hidung kita. Jack merasa lega dan hendak meminta Heng pergi lebih dulu. Saat ini, putranya Sean bertanya, Ngomong-ngomong, Heng, kamu bilang tentang peralatannya. Ada redundansi yang cukup. Jadi aku ingin bertanya, apa yang terjadi jika listrik padam secara tiba-tiba? Heng tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Sistem keamanan kita terutama bergantung pada radar pencitraan termal dan berbagai peralatan pemantauan. Jika tiba-tiba listrik padam, semua peralatan akan terhenti. Setelah itu, Heng menambahkan, Tapi jangan khawatir Tuan, Villa ini memiliki dua jalur suplai listrik. Yang dimiliki oleh dua penyedia layanan pasokan listrik yang berbeda. Selama seluruh jaringan listrik tidak lumpuh. Meskipun ada masalah dengan salah satu saluran listrik, Saluran lainnya akan segera diisi ulang dan tersambung dengan lancar. Sean bertanya lagi, Bagaimana jika pihak lain menghancurkan kedua sirkuit kita? Heng tercengang. Dia terkejut dan dengan cepat berkata, Ini, ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Saya sudah memeriksa sirkuitnya sebelumnya. Semuanya adalah jalur transmisi bawah tanah. Mereka sangat aman, apalagi kami juga dijaga ketat di sini. Heng berkata, dijaga dengan ketat. Sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tanpa sadar bertanya, Apakah ada pemadaman listrik? Pemadaman listrik yang tiba-tiba membuat tiga pasang mata dalam kegelapan dipenuhi cahaya yang meragukan dalam sekejap. Tepat ketika Heng kebingungan dalam kegelapan, suara yang sangat berisik terdengar dari interkom. Ada yang bilang, Kok listriknya padam? Semua peralatan pemantauan kami lumpuh. Seseorang menggema, semua peralatan pendeteksi juga mati. Tidak ada yang terlihat di ruang kendali pusat. Dan sistem identifikasi teman atau musuh dinonaktifkan. Seseorang bertanya, Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Bukankah villa ini memiliki dua saluran listrik? Seseorang menjawab, Dua atau tiga kabel listrik tidak ada gunanya? Kuncinya sekarang adalah tidak ada kekuatan. Di mana penanggung jawab dukungan logistik? Mengapa tidak ada persiapan darurat? Sumber daya listrik? Seseorang memarahi, tidak ada yang mengatakan bahwa pasokan listrik darurat harus diatur. Bahkan jika FBI keluar untuk menjalankan tugas, selama mereka tidak pergi ke Timur Tengah atau Afganistan, mereka tidak akan selalu membawa pasokan listrik darurat. Peralatan yang begitu banyak, dengan daya yang begitu tinggi, catu daya darurat seperti apa yang dapat memenuhinya? Jenset Diesel Kamins, Lalu haruskah aku membawa truk pemasok listrik untuk kau gunakan? Sial! Apakah kamu membuat alasan? Sialan! Tahukah kau seberapa kuat berbagai peralatan pemantauan di ruang kendali dan di atap gedung? Kalau mulutmu panjang, bicara omong kosong saja. Karena listrik padam secara tiba-tiba, tim profesional sedikit bingung saat ini. Untuk area vila dengan saluran listrik ganda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, kalian bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.